Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Ukraina saat ini terus meningkatkan kesiapsiagaan pasukannya. Terkait meningkatnya aktivitas pasukan Abah Putin Rusia, di perbatasan kedua negara. Sehingga Ukraina pun, berjuang keras untuk mendapatkan tambahan sistem persenjataan yang lebih banyak dari sekutu-sekutunya. Dari data yang dirangkum, selain bergantung pada puluhan unit drone Bayraktar TB2 yang dibeli dari Turki. Ukraina juga terus mendapatkan bantuan persenjataan dari abang angkatnya, Amerika. Dan salah satu yang dibutuhkan oleh Ukraina saat ini adalah helikopter. Dari data yang dirangkum, Amerika dilaporkan akan segera menghibahkan 6 unit helikopter yang sebelumnya digunakan Angkatan Udara Afganistan. Diketahui, ada sekitar 24 unit helikopter Mi-8 dan Mi-17 yang saat ini tak diketahui keberadaannya. Dan diduga, dua lusin helikopter bekas itu diakini berada dalam kontrol Amerika. Dan puluhan lainnya berada di kawasan parkir Tajikistan dan Uzbekistan. Setelah sebelumnya, puluhan helikopter tersebut digunakan para pejabat Afganistan yang melarikan karena takut di sunat santri Taliban. Terkait hal ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga dilaporkan sudah mendesak para senator, agar sejumlah alutsista yang pernah dikirim ke Afganistan. Seperti helikopter Mi-17, untuk segera dikerahkan ke Ukraina. Selain helikopter tersebut, Amerika mempertimbangkan pengiriman penasihat militer dan sejumlah alutsista baru ke Ukraina. Di mana langkah ini diambil, menyusul semakin masifnya pergerakan personel dan alutsista militer Rusia ke sepanjang perbatasan Ukraina. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer dunia.